Masih semangat kawan-kawan, kalau kawan-kawan masih semangat, kalau kawan-kawan peduli dengan penyelamatan lingkungan dan ruang hidup masyarakat, saya minta angkat posternya TGTG kawan-kawan. Pada tanggal 29 Mei, tepat satu tahun yang lalu, Presiden Jokowi di depan ribuan warga korban lombor Lapindu, dan lantang menyatakan bahwa dalam kasus kejahatan korporasi seperti dalam kasus Lapindu, negara seharusnya hadir, negara seharusnya hadir sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Jokowi dengan lantang kawan-kawan. Tapi kenyataannya sampai saat ini, kita masih belum melihat, sampai tujuh bulan kepemimpinan Jokowi, banyak kasus-kasus kejahatan korporasi pertabangan, tapi kami masih belum melihat hadirnya negara sebagai representasi kedaulatan rakyat, kawan-kawan. Kasus Lapindu dikerjakan oleh Jokowi, kehadiran rakyat hanya diartikan sebagai dana talangan. Dalam kasus rembang, bagaimana ibu-ibu dipukuli, bagaimana lahan petani dirampas, bagaimana sumber air petani dirampas oleh pabrik semen, tapi negara hanya sebagai masinitator yang akhirnya tetap mempihak kepada korporasi kawan-kawan. Dalam kasus wawuni, bagaimana para petani yang mempertahankan lahannya, bagaimana para petani yang mempertahankan pulau kecil dari keragusan korporasi tambang, malah ditembaki oleh polisi, malah ditembaki oleh primong kawan-kawan. Artinya, dalam tujuh bulan kepemimpinan Jokowi, kita masih belum melihat hadirnya negara sebagai representasi kedaulatan rakyat yang pernah dijanjikan Jokowi, kawan-kawan. Tapi kita masih ingin melihat, empat setengah tahun ke depan, Jokowi mampu menghadirkan negara sebagai representasi kedaulatan rakyat ketika kejahatan korporasi tambang merajalela, kawan-kawan. Jokowi, kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!